Lambang Naga Panji Naga Sakti Jilid 12 Mendengar orang itu datang dari Peking, air muka kedua orang tentara penjaga pintu itu pun agak berubah melunak. Apakah Tai Jin punya kartu nama untuk disampaikan? Tidak perlu kartu nama lagi, katakan saja orang Shiliu dari Peking ingin berjumpa. Melihat tamunya tidak suka mengeluarkan kartu nama, kedua orang tentara itu jadi kerutkan keningnya. Kalau begitu Tai Jin harap tunggu sejenak di sini, biarlah hamba laporkan hal ini ke dalam. Ia putar badan dan berlalu dengan langkah lebar. Sejurus kemudian, tentara tadi baik lagi dengan membawa seorang lelaki berusia pertengahan, berjubah hitam dengan topi terbuat dari kulit binatang serta 78 orang bersenjata lengkap. Tai Jin, agaknya istana jenderal tak bisa ditembusi secara mudah, iring-iringan kereta kita pun rasanya tak dapat langsung masuk ke dalam, kata Foa Cheng Yan setelah melihat munculnya beberapa orang itu. Ketika itu tentara penjaga tadi telah berjalan mendekat. Tok Se telah menanti di pintu, sengaja beliau mengirim Hosu Yan dengan membawa sepuluh orang tentara menyambut kedatangan tamu terhormat. Harap Tai Jin segera mengikuti kami. Istri dan Xiaoli. Hamba telah menyediakan dua buah tandu buru-buru Hosu Yan yang memakai topi kulit menyambuti. Ketika itulah dua buah tandu kecil telah berjalan mendekat. Setelah semuanya diatur Hosu Yan baru berpaling ke arah Foa Cheng Yan serta Nyo Su Jan, tanyanya, Tentunya, Cui dari perusahaan Piao Klok bukan? Benar, kami mendapat pesanan untuk menghantar Tai Jin kemari buru-buru Foa Cheng Yan menjura. Hosu Yan tersenyum seraya balas memberi hormat. Istana jenderal melarang semelarangan orang berjalan masuk, Aku lihat bagaimana kalau Cui bongkar muatan Liu Tahi Jin di sini saja. Foa Cheng Yan mengangguk. Ia perintahkan anak buahnya untuk bongkar dan turunkan barang-barang milik Liu Tahi Jin. Dua buah tandu kecil bergerak mendekati kereta dan membawa Liu Hujian serta Nona Liu meninggalkan tempat itu. Setelah semua barang dibongkar, Foa Cheng Yan pun memberi perintah kepadanya Oh Su Jan. Su Jan, putar kereta dan kembali ke Piao Kiok. Nyo Su Jan mengiakan, ia membawa beberapa kereta kosong itu bergerak ke kantor cabang perusahaan Leong Wee Piao Kiok yang berada di kota Kehong. Mendadak Liu Tahi Jin berjalan dua langkah ke depan seraya berseru. Foa Hu Chong Piao tahu, bila Hei Kuan ada urusan ingin berjumpa entah ke manakah aku harus mencari Foa ya? Foa Cheng Yan yang mendengar pertanyaan itu segera tertawa hambar. Aku tinggal di jalan besar sebelah timur, kantor cabang perusahaan Leong Wee Piao Kiok. Lalu Foa ya bermaksud hendak tinggal di kota Kehong berapa lama? Soal ini sulit ditentukan, bila tak ada urusan yang sangat istimewa, mungkin setelah lewati tahun baru segera berangkat. Hei Kuan pikir dalam sehari dua hari ini ingin mendatangi kantor Piao Kiok kalian untuk menyambangi Foa ya. Tidak berani, tidak berani, sampai waktunya Cai Hai akan menyambut kedatangan Tai Jin buru-buru Foa Cheng Yan menjura. Liu Tai Jin tertawa hambar, dengan di bawah pengawalan beberapa orang tentara kerajaan ia melangkah memasuki bangunan yang besar dari istana jenderal tersebut. Foa Cheng Yan dengan membawa Nyo O Su Jan serta sepuluh anak buah perusahaan Leong Wee Piao Kiok pun meninggalkan tempat itu dan kembali ke kantor cabang. Baru saja kereta berhenti di pintu depan Kuan Tiongak dengan memimpin empat orang Piao Tau dari kantor cabang kota Kehong telah menyambut kedatangannya di pintu. Ketika waktu itu menunjukkan akhir tahun kantor perusahaan Piao Kiok pun telah berhenti bekerja, seluruh anggotanya pada beristirahat dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Buru-buru Foa Cheng Yan melangkah maju ke depan Seraya Menjura. Menyusahkan Toa Ko harus menyambut dari jauh Kuan Tiongak tersenyum. Selama dalam perjalanan kau tentu sangat letih, Xiao Heng telah perintahkan mereka untuk persiapkan sebuah meja perjamuan untuk menyambut kedatanganmu, silahkan saudara masuk ke dalam untuk minum secangkir arak. Foa Cheng Yan tertawa getir. Xiao Teh merasa sangat menyesal harus mengejutkan Toa Ko. Saudara, peristiwa ini bukan suatu kejadian yang kecil dan merupakan suatu peristiwa yang terbesar sejak perusahaan Lian Woye Piao Kiok didirikan, sekalipun hitung-hitung aku sendiri yang mengambil barang itu pun belum tentu bisa aman tentram. Keempat orang Piao Tao lainnya pun bersama-sama menjurah hormat. Menghunjuk hormat buat Hu Chong Piao Tao. Tak usah banyak adat, buru-buru Foa Cheng Yan berseru seraya tersenyum. Segera mengandeng tangan kanan Foa Cheng Yan, Kuan Tiongak melangkah masuk ke dalam. Ayoh, kita semua masuk dan duduk di dalam, selama melakukan perjalanan kalian sudah menderita terhembus angin dan salju, seharusnya sekarang mereguk secawan arak dan beristirahat. Terima kasih, Toa Ko, Foa Cheng Yan tertawa hambar. Dengan mengikuti dari belakang Kuan Tiongak mereka melangkah masuk ke dalam ruangan. Setibanya di ruangan belakang, meja perjamuan telah dipersiapkan Kuan Tiongak dengan mengandeng tangan Foa Cheng Yan duduk di kursi pertama sedang Nyowo Sujan, Li Gioklang, Tio Toa Hau serta Icun ditambah keempat Piao Tao penting dari kantor cabang kota Kehang menempati di kursi-kursi kosong lainnya. Toa Ko ujar Foa Cheng Yan sambil langkat cawan arak di hadapannya Siow Teh tidak becus dan hanya persoalan kecil saja mengharuskan Toa Ko turun tangan sendiri, secawan arak ini biarlah anggap sebagai arak hukuman buat Siow Teh. Kuan Tiongak pun tidak turun tangan menjegah, ia hanya duduk sambil tersenyum. Foa Cheng Yan setelah meneguk cawan pertama ia penuhi cawannya kembali dengan arak. Berkat kasih sayang dan perhatian dari Chong Piao Tao yang anggap aku melebih sendiri, Siow Teh merasa sangat berterima kasih, tapi ternyata aku tidak berkemampuan untuk membantu mereka menghilangkan kesal dan murung dari Chong Piao Tao. Bila diingat sungguh membuat hatiku merasa amat kecewa sekali, secawan arak ini biarlah aku hormati Cui sekalian sebagai hukuman atas ketidakmampuanku dalam membantu kalian. Nyoh Sujan beberapa orang Piao Tao buru-buru bangun berdiri. Hu Chong Piao Tao terlalu merendah serunya hampir berbareng. Mari kita sama-sama bersantap sembari minum, ajak Kuan Tiongka kemudian sambil pimpin menyumpit sekerat daging setelah kalian selesai minum dan bersantap, aku masih ada dua urusan penting hendak dirundingkan dengan kalian. Pada hari-hari biasa, ia selalu bersikap penuhi bawah, cukup sepatah kata ucapan ini telah mempengaruhi hati semua orang. Suasana seketika berubah jadi sunyi, saking heningnya sampai tak kedengaran sedikit suara pun, yang terdengar hanyalah suara tegukan arak serta kecapan mulut. Sepertanak nasi kemudian, perjamuan itu pun telah selesai. Dua orang pelayan membersihkan meja dan menghidangkan teh wangi. Sembari meneguk secawan teh hujar Kuan Tiong gak penuh keseriusan. Seharusnya aku tidak patut membicarakan persoalan ini setelah kalian bersantap tapi berhubung waktu yang sangat mendesak terpaksa pembicaraan ini kulakukan juga dalam keadaan tergesa-gesa dengan kalian. Walaupun ucapan dari Kuan Tiong gak ini diutarakan sangat halus, tapi dengan keseriusan serta kewibawaan pada hari-hari biasa seluruh Piao Tau yang ada di dalam Piao Kio kebanyakan cari dan menghormatinya, karena itu pada saat ini tak seorang pun yang berani memotong. Tau aku, kau ingin membicarakan soal apa tanya Foa Cheng Yan. Aku sudah berjanji dengan seseorang untuk mengadakan pertemuan, sebelum sore nanti harus sudah tiba di tempat yang telah ditentukan. Tau aku kau telah berjanji hendak mengadajan pertemuan dengan siapa Foa Cheng Yan kelihatannya agak tertegun. Hoa Hoa Kong Cuk Kegiok Lang lalu si Dewa Api Ban Chau serta tiga orang lioklim lainnya yang tidak ku ketahui namanya. Bagaimana mungkin si Dewa Api Ban Chau bisa berjalan searah dengan Hoa Hoa Kong Cuk Kegiok Lang? Di antara mereka berdua pada dasarnya memang tiada terikat dendam yang sangat mendalam, mereka bisa-bisa saja karena satu urusan bentrok dan bergebrak kemudian setelah urusan lewat bersatu kembali. Kegiok Lang sudah mendapat tanda terima yang ditulis oleh Liu Tai Jian sendiri, setiap saat ia boleh minta lukisan pengengon kambing itu dari tangan Liu Tai Jian sedang Ban Chau di dalam kalangan pertarungan sudah kena dipaksa berada di bawah angin secara bagaimana kedua orang itu bisa bersatu kembali agaknya Foa Cheng Yan masih keheranan dibuatnya. Walaupun Ban Chau kena dilukai Kegiok Lang dengan jarum beracun, tapi sama sekali tidak menderita kekalahan total di bawah pimpinannya masih terdapat banyak jago-jago lihai, bila mana ia ada maksud menerjang Kegiok Lang dengan sepenuh tenaga. Rasanya kita pun tak dapat tiba di kota Kegiok Hang dengan selamat. Araai lalu to aku hendak pergi menghadiri pertemuan tersebut dengan membawa berapa orang? Di dalam pertemuan ini aku rasa mereka tidak berniat untuk turun tangan terhadap kita semua, tapi kita pun tak boleh tidak harus melakukan persiapan, aku ingin merepotkan saudara serta sujan ikut aku pergi menghadiri pertemuan itu. To aku, kapan kau hendak berangkat? Kita segera berangkat. Mendengar keputusan Chong Piao taunya, Foa Cheng Yan lantas menarik sekejap dari Nyoo Sujan. Sujan, kau pun harus bersiap-siap. Setiap saat hamba bisa berangkat, jawab Nyoo Sujan dengan cepat. Bagus sekali Foa Cheng Yan segera berangkat bangun to aku berjanji hendak berjumpa dengan mereka di mana. Ku Biltian Ong Bio tujuli di kota sebelah timur tampak seorang lelaki kekar berusia 50. Tahunan bangun berdiri. Chong Piao tau ujarnya lantang Ku Biltian Ong Bio sudah lama tidak digunakan sebagai tempat sembah yang keadaannya sunyi dan liar. Aku rasa mereka tidak bermaksud baik mengundang Chong Piao tau kesana entah bagaimana kalau hamba dengan membawa orang melakukan penjagaan dan penyelidikan terlebih dahulu. Orang yang barusan bicara bukan lain adalah ketua Piao tau dari kantor cabang perusahaan Leong Wee Piao Kiok di kota Kehong, si Hue Eowong Si atau si Batu Terbang Lim Toalek. Kuan Tiong gak tertawa hambar. Ini hari adalah tanggal 29 bulan 12, besok sudah ganti tahun, setelah para anggota repot selama setahun, seharusnya sekarang beristirahat nyenyak, kau tak usah mengganggu ketenangan mereka lagi, apalagi pihak lawam pun rata-rata merupakan jago lihai dari kalangan Liu Kling, kepergian mereka hanya mendatangkan kerepotan belaka. Hamba sudah lama berdiam di kota Kehong, terhadap situasi di sekitar sini sangat hapal, Mohon Chong Piao tau suka memberi izin kepada Cai Hai serta ketiga orang Piao tau lainnya boleh ikut menghadiri pertemuan itu. Kuan Tiong gak termenung sejenak kemudian menggeleng. Kalian tidak usah pergi, kebanyakan orang malah mendatangkan kerepotan. Apalagi di dalam kantor kita pun membutuhkan orang untuk menjaganya, baiklahkah seorang saja yang ikut. Lim Toalek mengiakan, ia pesan beberapa patah kata kepada ketiga orang Piao taunya kemudian bangkit berdiri seraya menyambar senjata andalannya. Kuan Tiong gak pun ikut bangun berdiri. Mari kita berangkat. Pertama-tama ia melangkah dahulu ke muka. Foa Cheng dan Nyo Sujan serta Lim Toalek pun dengan iring-iringan mengikuti dari belakang Kuan Tiong gak berjalan meninggalkan kantor cabang perusahaan Leong Wie Piao Kliok. Kedua orang petugas kantor telah mempersiapkan kuda jempolan dari Kuan Tiong gak serta tiga ekor kuda lainnya menanti di depan halaman. Tapi dengan cepat Kuan Tiong gak telah mengulapkan tangannya. Tidak usah, kita tak usah naik kuda, lebih baik jalan kaki semua. Mendengar perintah Chong Piao taunya, Lim Toalek segera berpaling kepada beberapa orang anak buahnya. Tuntun kuda ke dalam istal dan beri rumput yang banyak, kuda jempolan Chong Piao taunya tak ternilai harganya, kalian harus menjaganya baik-baik bisiknya lirih. Beberapa orang anggota perusahaan Leong Wie Piao Kliok itu mengiakan dan berlalu. Setelah memberi pesan kepada anak buahnya, Lim Toalek segera berpaling jalan di muka Kuan Tiong gak. Biarlah hamba yang bawa jalan di depan serunya cepat. Demikianlah dengan beriring-iringan Kuan Tiong gak sekalian meninggalkan kantor cabang perusahaan Leong Wie Piao Kio menuju ke kuil Tian Ong Lio di luar kota sebelah timur. Perkataan Lim Toalek sedikit pun tidak salah, kuil Tian Ong Lio adalah sebuah kuil kecil yang telah tak terpakai lagi, pintu jendela sudah pada roboh, rumput liar serta alang-alang tumbuh subur setinggi lutut, empat penjuru tak ada penduduk yang tinggal di sana. Sungguh sunyi tempat ini, tak tertahan lagi Kuan Tiong gak berseru dengan kening berkerut. Setahun yang lalu, ujar Lim Toalek beri keterangan kuil Tian Ong Lio masih digunakan beberapa orang Tojin untuk bersembahyang, tapi setahun kemudian ketika hamba datang kemari lagi, ternyata suasana sudah sunyi, entah mengapa mereka telah meninggalkan kuil ini. Mari kita berjalan masuk ajak Seng Cong Piao Tau. Pertama-tama ia melangkah terlebih dulu ke depan. Fo A. Cheng Yan serta Lim Toalek yang melihat. Cong Piao Tau-nya menerjang terlebih dahulu, buru-buru berebut maju ke muka. Cong Piao Tau, ada baiknya kita bukakan jalan untuk musruhnya hampis berbareng. Tapi Kuan Tiong gak sudah menggeleng dan mencegah dengan suara lirih. Tidak usah, kalian berjalan ke belakang saja dan jaraknya harus ada di antara enam depa. Fo A. Cheng Yan serta Lim Toalek mengiakan, buru-buru mereka mengundurkan diri ke belakang. Kuan Tiong gak percepat langkahnya langsung masuk ke dalam ruangan besar. Fo A. Cheng Yan, Lim Toalek serta Nyo Su Jan pun seraya kerahkan Hawa Sinkang untuk bersiap sedia. Mengikuti dari belakang Cong Piao Tau-nya Kuan Tiong gak. Beberapa orang dengan jalan beriring memasuki ruangan besar. Tampaklah si Ho A. Ho A. Kong Chu Kegiok Lang sambil goyang-goyangkan kipasnya menyambut kedatangan beberapa orang itu dari balik ruangan besar. Kuan Tiong gak Piao Tau, ternyatakah seorang yang patut dipercayai serunya memuji? Kuan Tiong gak berhenti dan tertawa hambar. Hanya saudara seorang balik tanyanya. Si Dewa Api Ban Chow serta beberapa orang kawannya sedang menanti di ruangan dalam. Bagus sekali. Mari kita bicara di dalam ruangan tengah saja. Tunggu, tunggu sebentar, dengarkan dulu sepatah dua patah kata dari aku orang Shike. Kleheng, silahkan bicara. Atau suatu peristiwa pembegalan barang kawalan biasa yang sering terjadi dalam dunia Kangou, karena ikut campurnya Si Dewa Tidak disangka telah membuat urusan ini jadi begitu kacau. Silahkan saudara menjelaskan maksud ucapanmu itu. Sebelum Kuan Chong Piao tahu dari perusahaan kalian dan mendatangkan banyak kerepotan buat perusahaanmu. Soal ini, aku orang Shike Wan sudah mendengar laporan mereka perlahan-lahan Kuan Tiong tak mengangguk. Pada saat ini ada beberapa orang kawan-kawan Kangou sudah datang mencari aku orang Shike untuk diajak bicara. Kata Kegiok Lang terus terang saja ku beritahukan kepada kau Chong Piao tahu, sebelum kedatanganmu kemari, di dalam kuil Tian Ong Biao sudah terjadi dua kali pertempuran sengit. Si Dewa pun beruntun telah melukai tiga orang. Siapa yang telah kau lukai? Ketiga orang itu sangat jarang berkelana di dalam dunia Kangou terutama di daerah utara, karena mereka terlalu andalkan ilmu silatnya dan tidak pandang sebelah metu terhadap Xiao Teh, maka barusan saja ku beri sedikit pelajaran kepada mereka agar mereka pun tahu seberapa tingginya langit dan berapa tebalnya bumi. Kuan Tiong gak tersenyum. Kekong Chu sudah bicara setengah harian lamanya belum juga menyebutkan siapakah nama ketiga orang itu tegurnya. Oh 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 eh sekalipun ku utarakan, belum tentu Kuan Piao tahu mengenalnya. Coba siapakah mereka? Lam Tian Sem Sah. Apakah mereka bukan terdiri dari dua lelaki dan satu wanita? Tiba-tiba si telapak besi gelang emas Foa Cheng Yan menimbrung dari samping. Salah satu di antaranya adalah seorang lelaki berbaju hitam bersenjatakan sebatang Tian Kuiso yang di dalam disembunyikan. Jarum beracun persis seperti kegunaan kipas ke Kong Chu. Tanda tanya. Ah 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 ah. Jika demikian adanya tentu Foa Huchong Piao tahu pun pernah berjumpa dengan mereka, kata Kegiok Lang diiringi senyuman hambar. Cai Ha tidak pernah bicara takabur, terus terang saja Siao Te pernah merasakan bagaimana hebatnya sebatang jarum beracun yang dilepaskan dari senjata Tian Kuiso tersebut. Bagaimana daya kerja jarum beracunit sambung si Hoa Hoa Kong Chu lagi sambil tersenyum? Daya kerja racunnya sangat keras dan dasyat, seseorang setelah terkena jarum tersebut seketika itu juga akan kehilangan daya tempurnya. Lalu secara bagaimana Foa Huchong Piao tahu menyembuhkan luka racun itu? Untuk melepaskan bel harus mencari si pemasang bel itu sendiri, yang melukai diriku adalah orang itu dan yang menolong aku pun juga dia. Sampai di situ Kegiok Lang tidak ingin berbicara terlalu panjang lagi, ia menyingkir ke samping membuka jalan. Dalam ruangan tengah masih banyak orang menantikan kedatanganmu, silahkan Cui masuk ke dalam. Kuan Tiong gak tertawa hambar. Kekong Chu. Agaknya perkataanmu belum selesai bukan? Cai Hai sudah selesai berbicara, apa yang harus ku tanyakan lagi seharusnya Kuan Heng lah yang cepat ambil keputusan. Bagus sekali, Cai Hai pasti akan memberikan suatu jawaban yang memuaskan untuk Kekong Chu. Dan Cai Hai berharap jawaban itu adalah suatu jawaban yang sangat bersahabat, sambung ke Gio Lang pula diiringi senyuman hambarnya yang menghiasi bibir. Kuan Tiong gak tersenyum dan mengangguk, ia tidak bicara lagi dan langsung masuk ke ruangan tengah. Fo A Cheng Yan, Nyo Su Jan serta Lim To Alek dengan salurkan tenaga singkangnya mempersiapkan diri mengikuti di belakang Cong Piao taunya Kuan Tiong gak masuk ke dalam ruangan tengah. Ketika sinar mati mereka bersama-sama menyapu keadaan di dalam ruangan itu, tampaklah dalam ruangan yang sunyi dan terpencil berdiri 20 orang lelaki kekar tinggi pendek tak menentu. Si Dewa Api Bancau dengan memakai seperangkat jubah warna hijau berdiri di tengah ruangan dengan wajah penuh keseriusan. Sedangkan Lam Tia Sem sah duduk bersilah di pojokan ruangan sedang menyembuhkan luka yang diderita. Perkataan dari Kegiok Lang tadi sedikit pun tidak salah, Lam Tia Sem sah telah menderita luka yang sangat parah. Sepasang mati Kuan Tiong gak bagaikan pelita di tengah kegelapan menyapu sekejap seluruh wajah jago. Jago yang hadir di ruangan tengah tersebut, lalu seraya menjura kepada Bancau serunya. Tentunya saudaralah yang disebut orang-orang Kang O sebagai si Dewa Api Ban Heng. Bancau tertawa hambar. Kuan Piau tahu. Sungguh tajam pandanganmu, walaupun kita berdua pernah berhubungan satu sama lain tapi rasanya hanya melalui surat-menyurat belaka bukan menurut ingatan Cai He di antara kita berdua belum pernah berjumpa barang sekalipun. Terhadap Ban Heng yang merupakan seorang jago kenamaan, kegagahan, gerak-gerik serta ketajaman mati yang jauh berbeda dengan orang lain sudah tentu tidak sukar bagiku untuk mengenalinya sekalipun di antara kita berdua belum pernah berjumpa. Terima kasih, terima kasih, Kuan Chong Piau tahu terlalu memuji. Sinar metu Kuan Tiong gak perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah para jago yang hadir dalam ruangan tengah. Ia temukan di antara mereka ada 8-90% adalah anak buah Kegiok Lang serta Ban Chow yang pada menyoren senjata. Kuan Heng terdengar Kegiok Lang berkata seraya menggerak-gerakan kipasnya. Perusahaan Piau Kiyok kalian sudah berhasil menghantar pembesar Siliu sekeluarga serta seluruh harta kekayaan tiba di kota Kehang dengan selamat, terhadap nama besar Liyong Wie Piau Kiyok pun boleh dihitung tidak menderita suatu kerugian apapun, dengan demikian bukankah tanggung jawab selanjutnya. Terhadap keselamatan anggota keluarga Siliu bukan menjadi tanggung jawab kalian lagi. Ada satu persoalan yang membuat aku orang Sikuan merasa patut disayangkan kata Kuan Tiong gak dengan nada berat. Urusan apa tanya Kegiok Lang dengan sepasang biji matu berputar-putar. Keheng, buat apa kau bikin jaring untuk menjerat diri sendiri tidak seharusnya kau paksa. Fahuh Chong Piau Tau dari perusahaan Liyong Wie Piau Kiyok demi ikut menandatangani surat tanda terima tersebut. Hitam di atas putih tertera sangat jelas sekali, semisalnya Liu Taijian dengan berdasarkan bukti tersebut melaporkan hal ini kepada pihak pengadilan dan menuduh kami perusahaan Liyong Wie Piau Kiyok bersekongkol dengan jago kalangan Liyok Lim untuk jebak ia masuk perangkap, bukankah hal ini membuat kami ada perkataan pun susah untuk membantah. Beberapa patah ucapan ini sangat cengli sekali, kendati Kegiok Lang adalah seorang yang licik dan banyak akal, untuk sesaat pun tak berhasil memperoleh jawaban yang pantas. Lama sekali ia termenung, otaknya berputar keras dan akhirnya ia bertanya, lalu menuruti pandangan Kuan Heng bagaimana baiknya? Seharusnya kita utarakan dengan pepatah kuno yang mengatakan, yang cerdik belum tentu cerdik dan yang bodoh belum tentu bodoh, kesemuanya ini hanya salah kau keheng dari pintar jadi kebelinger. Salah satunya care yang bagus pada saat ini adalah persilahkan ke Kong Chu serahkan kembali tanda terima itu untuk kemudian dimusnahkan di depan metu kita semua, setelah itu aku orang Shi Kuan segera akan putar badan berangkat balik ke utara dan tidak mencampuri urusan ini lagi. Kuan Heng, sungguh amat ringan ucapanmu itu seru Kegiok Lang sambil tersenyum apa kau lupa bahwa kita orang-orang bulim paling mengucapkan apa yang pernah diucapkan selamanya tak akan disesali? Karena barang kawalan dari perusahaan Leong Wee Piao Kiok kalian aku orang Kegiok Lang tidak sayang-sayangnya telah bentrok dengan beberapa orang kawan Leok Lim sehingga di dalam pertarungan tersebut banyak anak buahku yang terluka, tahukah kalian apa tujuanku berbuat demikian? Walaupun aku orang Shi Kue merasa amat kagum terhadap nama besar Kau Kuan Chong Piao tau, tapi seharusnya di antara pihak aku dengan perusahaan Leong Wee Piao Kiok kalian sama sekali tak ada hubungan apapun, tujuanku melindungi kalian selama ini semata metu hanyalah ingin melindungi peta lukisan pengengon kambing tersebut. Jangan terjatuh ke tangan orang lain karena benda itu sudah menjadi milik aku orang Shi Kue dan aku tidak ingin benda milikku itu kembali kena dirampas orang di tengah jalan, justru karena tidak ingin merusak nama besar perusahaan Leong Wee Piao Kiok kalian, selama nanti setelah kalian menghantarkan keluarganya pembesar Leong itu tiba di kota Kai Hong dan perusahaan kalian telah melepaskan tanggung jawab kita baru bekerja kembali. Coba kau pikir apa salahku berbuat demikian? Kuan Tiong gak tertawa hambar. Aku orang Shi Kuan percaya kau ke Kongcu masih punya care yang lain untuk mendapatkan lukisan peta pengengon kambing itu tanpa menggunakan tanda terima yang ada. Aku ke Gio Lang selama bekerja selalu berharap setiap urusan bisa dibuat beres dengan tepat dan tidak banyak buang tenaga. Setelah Liu Taijian menulis sendiri tanda terimanya, aku tidak takut ia pungkiri janji. Ke Kongcu, rasanya kau pun terlalu pandang enteng pembesar si Liu itu, jika ia benar-benar ada maksud hendak serahkan lukisan tersebut kepadamu, seharusnya sebelum ia masuk ke dalam istana jenderal paling sedikit menyapa dulu diriku, ternyata tak sepatah katapun yang disampaikan kepada kami. Ke Gio Lang tersenyum. Apakah Liu Taijian bersungguh-sungguh hendak seahkan peta lukisan pengengon kambing itu kepadaku atau tidak? Tunggulah sebentar jawaban segera akan kalian ketahui. Mendengar ucapan tersebut air muka Kuan Tiong gak kontan berubah hebat, tapi sebentar kemudian sudah pulih kembali seperti sedia kalah. Jika demikian adanya, ke Kongcu sudah kirim orang untuk menagih lukisan pengengon kambing itu tanyanya. Sedikit pun tidak salah. Ia merandek sejenak, lalu sambungnya. Tapi saudara boleh berlegah hati, orang yang Caiha kirim untuk menagih lukisan tersebut sama sekali bukan orang dari kalangan Liu Kling, dia adalah seorang kenamaan di dalam kota Kehong, sekalipun Liu Taijian ada maksud menghindarkan diri dari kenyataan pun tidak akan menyangka aku bisa minta orang yang mintakan lukisan pengengon kambing tersebut. Jikalau demikian adanya, pengaruh ke Kongcu bukan saja sudah tersebar di kalangan Liu Kling bahkan sudah menerobos pula ke dalam kalangan kaum pembesar, orang kenamaan. Aaaaaah, seseorang yang sering melakukan perjalanan di dalam dunia Kangu, seharusnya mencari kawan lebih baik, mereka suka membantu aku orang Sheik. Kesudah tentu bantuan ini tak akan kutolak mentah-mentah. Generasi muda menggantikan generasi tua, kekongcu belum lama terjunkan diri ke dalam dunia persilatan tapi pengaruhmu berhasil kau sebar di segala pelosok buling, keberhasilanmu ini sungguh membuat orang merasa kagum, puji kuantiongak. Walaupun di mulut ia sedang berbicara dengan kegioklang, tapi sepasang matanya melototi wajah si dewa api bancao tajam-tajam di samping memperhatikan perubahan wajahnya. Tetapi air muka bancao masih tetap dingin, kaku dan serius, terhadap ucapan dari kuantiongak sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Kegioklang tertawa hambar. Kuan Heng, watak Xiao Te, selamanya adalah tidak dapat menahan perkataan di dalam hati, saudara ban Heng ini sejak semula sudah menyetujui untuk bekerja sama dengan Xiao Te, sekarang kita merupakan satu rombongan. Hahaha, kekongcu seru kuantiongak sambil menongak dan tertawa terbahak-bahak tempo dulu waktu berada di Peking Xiao Te sama sekali tidak memenuhi undanganmu untuk berjumpa. Bila dipikir sekarang, hal tersebut sungguh merupakan suatu tindakan yang terlalu ceroboh. Ia merendek sejenak, kemudian sambungnya. Bila kita bicarakan dari situasi yang kita hadapi saat ini, urusan semakin jelas lagi tertera, dan aku rasa apa maksud kekongcu mengundang aku orang shikuhan datang kemaripun seharusnya boleh segera diterangkan. Sekalipun berada di musim salju yang dingin, kegioklang masih menggoyang-goyang kipasnya juga untuk menyejukkan badan. Kwan Heng ujarnya perkataan dari orang shik sudah dijelaskan. Sungguh sayang pikiran ku tumpul sehingga tidak dapat menduga apa maksud yang sebenarnya dari kekongcu. Kekongcu tiba-tiba Foa Cheng Yan menembrung dari samping urusan kantor dari Chong Piao tahu kami terlalu banyak dan tak bisa berdiam terlalu lama di sini, Bila mana kekongcu ada perkataan lebih baik diutarakan saja secara terus terang, jikalau maksudmu mengundang kami datang hanya ingin berjumpa saja, sekarang kita semua telah bertemu. Wajah kegioklang masih penuh dihiasi oleh senyuman. Setelah meneguk secawan arak, seribu cawan pun dikatakan kurang. Pembicaraan tidak cocok separuh kata pun dikatakan terlalu banyak. Kelihatan Foa Heng tidak ingin terlalu lama berkumpul dengan aku orang shik. Selagi Foa Cheng Yan siap memberikan tanggapannya, mendadak tampak seorang lelaki kekar berusia 30 tahunan dengan memakai separangkat baju sing saat buru-buru lari masuk ke dalam ruangan kemudian mendekati kegioklang dan membisikan sesuatu ketelinga si Hoa Hoa Kongcu ini. Kegioklang kebutkan kipasnya, lelaki kekar itu segera putar badan dan mengundurkan diri dari ruangan. Suasana seketika itu juga berubah jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, di tengah kesunyian suasana terasa semakin menegang. Kuan Heng ujar kegioklang kemudian sembari menutup kipas di tangannya menurut pengetahuan di dalam kota Kehong, kecuali Piao Su dari perusahaan Liong Wie Piao Kio masih ada jago-jago lihai siapa lagi? Di dalam kota Kehong, naga harimau hilir mudik tiada hentinya, jago lihai banyak jumlahnya, entah ke Heng ingin tanyakan yang mana. Benar, di kota Kehong memang banyak terdapat jago lihai, tetapi yang berani bermusuhan dengan aku orang shik ke rasanya tidak seberapa banyak. Kuan Tiong gak tertawa hambar. Caihai percaya ke Kongcu bukan seorang yang pandai pentang mulut besar, apa yang bisa kau utarakan tentu punya pegangan yang kuat, tentunya sejak semula kau sudah tanam pengaruh di kota Kehong ini. Entah karena urusan apa mendadak kegioklang telah kehilangan kepandainya untuk menguasai diri sendiri, senyuman yang semula menghiasi wajahnya. Berubah menjadi suatu mimik yang dingin dan kaku terbentang di depan mata. Kuan Cong Piau Tau terlalu memuji, di kota Kehong aku orang shik ke tidak lebih banyak berhasil berkawan dengan beberapa orang. Jika ku dengar dari nada ucapan ke Kongcu, agaknya terhadap aku orang shik wan hatimu punya rasa tidak puas. HMMM Apabila di kota Kehong ini ada orang yang berniat membawa maksud buruk terhadap aku orang shik ke, maka paling sedikit perusahaan Leong Wiep Yau Kiyok termasuk salah satu di antaranya. Ia merandek sejenak lalu sambungnya. Dengan orang-orang yang punya kedudukan serta nama di kota Kehong kebanyakan aku kegioklang pernah berhubungan sebagai kawan, tapi terhadap perusahaan Leong Wiep Yau Kiyok kalian selamanya tidak pernah mengganggu, hal ini dikarenakan ke orang shik wan. Walaupun ucapan ini kedengarannya tidak mengandung sesuatu maksud tertentu, padahal maksud sebenarnya terkandung suatu penyerangan yang tajam. Tidak salah lagi ia sedang mengatakan apabila kawan-kawan bulim yang ada di kota Kehong ini kecuali perusahaan Leong Wiep Yau Kiyok sudah kena ditaklukan semua oleh kegioklang, Kwan Tiong gak adalah seorang jagoan yang berpengetahuan sangat luas, sudah tentu ia pun dapat menangkap nada ucapan tersebut, setelah termenung beberapa saat katanya. Bila di kota Kehong ini hanya kami orang-orang perusahaan Leong Wiep Yau Kiyok saja yang berani merusak pekerjaan ke Kongcu, maka orang-orang perusahaan kami memang patut kalian curigai terus, tapi jika didengar dari nada ucapan ke Kongcu agaknya kecuali kami perusahaan Leong Wiep Yau Kiyok paling sedikit masih ada seorang yang patut dicurigai, entah siapakah orang itu. Seorang Tosu tua dari Kuwil Ting Tusiayan. Cuma menurut apa yang aku orang Shik keketahui Tian Pengtotiang ini hanya menerjunkan diri dalam soal agama, ia tidak ingin bergaul dengan akui orang Shik ke ini bukan berarti ia memusuhi aku orang. Ke Kongcu, kau mengubasi orang persoalan ini satu demi satu, dan akhirnya kau merasa begitu yakin bila kami orang-orang dari perusahaan Leong Wiep Yau Kiyok lah yang memusuhi dirimu. Tentang soal ini seharusnya dalam hati kecil Kuancong Piyo Tau sudah punya perhitungan sendiri, perusahaan Leong Wiep Yau Kiyok bisa berdiri di dalam dunia persilatan sebagai perusahaan Piyo Kiyok nomor wahid di kolong langit, ini mengartikan baik dalam kecerdasan maupun dalam soal kepandayan silat. Kuancong Piyo Tau benar-benar luar biasa. Air muka Kuhan Tiong gak perlahan-lahan berubah semakin serius. Ke Kongcu, perusahaan Leong Wiep Yau Kiyok kami bisa mendapat kemajuan seperti ini hari sudah tentu sebagian besar harus berdasarkan bantuan dari kawan-kawan Kang O, tetapi kami pun selama ini menjaga-jaga peraturan perusahaan Piyo Kiyok ketat-ketat dan selamanya belum pernah dilanggar, kedatangan aku orang Shikwan kali ini untuk memenuhi undangan pun tidak lebih hanya ingin menarik kembali tanda terima. Tersebut, kecuali itu perusahaan Leong Wiep Yau Kiyok kami sama sekali tidak mempersiapkan tindakan apa-apa, kedatangan aku orang Shikwan ke sini juga dilakukan terang-terangan dan hingga kini belum pernah tiba saat-saat penggunaan senjata, apa perlunya aku orang Shikwan menggunakan akal licik? Ke Kongcu, ucapa aku orang Shikwan pun hanya sampai di sini saja. Pada dasarnya wajah Tuan Tiong gak memang keren berwibawa, apalagi ucapan tersebut diutarakan lancang, hal ini membangkitkan rasa percaya di hati semua orang. Kegiok langkerutkan keningnya sehabis mendengar ucapan tersebut. Kecuali dari perusahaan Leong Wiep Yau Kiyok kalian yang secara diam-diam men setan, hanya tinggal Toosu-Toosu dari Kuwil Ting Tu Sia Yan saja. HMMM. Toosu-Toosu hidung kerbau ini sungguh bernyali besar. Ke Kongcu, Samyung Foa Cheng Yan dari samping. Kota Kehang adalah sebuah kota kenamaan, orang yang berlalu lalang dan hilir mudik bagaikan aliran air di sungai, setiap hari berganti wajah mengapa kau begitu ngotot mengatakan tentu orang-orang penduduk Kehang lah yang memusuhi dirimu. Jika orang itu datang dari luar kota, aku rasa tak akan sedemikian kebetulannya, memusuhi diriku apalagi mereka pun tidak tahu kejadian yang sesungguhnya dibalik ke semuanya ini. Ke Kongcu, kau sudah bicara setengah harian, sebenarnya apa yang telah terjadi? Walaupun Liu Tai Jian sudah lama bergulungan di dalam pemerintahan, tetapi dia masih merupakan seorang yang bisa pegang janji, setelah melihat surat tanda terima tersebut, ia telah menyerahkan peta lukisan pengengon kambing itu kepada orang yang kukirim. Dan kini peta lukisan pengengon kambing itu kembali dirampas orang sambung Kuan Tiong gak dengan wajah serius. Sedikit pun tidak salah, Kuan Chong Piao tahu, bagaimana pendapatmu mengenai peristiwa ini? Kuan Tiong gak termenung beberapa saat lamanya kemudian tertawa hambar. Peristiwa ini terjadi sangat mendadak dan berada di luar dugaanku, aku orang Shikwan tak dapat memberikan pendapat mengenai peristiwa ini. Kalau begitu apakah Kuan Chong Piao tahu sudah mempercayai ucapan Siawete? Chai Hei mau percaya atau tidak entah apa hubungannya dengan diri ke Kongcu? Mendadak ke Giyok Lang mendungak dan menggapai seorang lelaki berusia 30-an melangkah maju ke muka. Si Hoa Hoa Kongcu segera membisikkan sesuatu ke samping telinganya, lelaki itu mangguk tiada hentinya lalu menggapai pula ke arah kawannya. Empat orang lelaki menyahut dan maju ke muka, kemudian lima sosok bayangan manusia laksana sambaran petir lari keluar dari ruangan. Menanti kelima orang anak buahnya sudah berlalu ke Giyok Lang baru berpaling kembali ke arah Kuan Tiong gak. Kuan Heng, tanda terima tersebut sudah kami serahkan ke tangan Liu Taijian, peta lukisan pengengon kambing pun kena dirampas orang. Bila mana Kuan Heng ingin minta kembali tanda terima tersebut rasanya amat sulit sekali. Apakah ke Kongcu menaruh curiga terhadap aku orang Sikuan? Soal ini sih Siaw Teh tidak berani memastikan, selama hidup Siaw Teh hanya bekerja setelah ada bukti yang nyata, tetapi bila mana dikatakan Siaw Teh sama sekali tidak menaruh curiga, tentunya kau orang Sikuan pun tak akan percaya. Terus terang aku hendak beritahu kepada ke Kongcu, Siaw Teh sendiri pun rada menaruh curiga terhadap diri ke Kongcu. Mendengar ucapan tersebut ke Giyok Lang segera tertawa terbahak-bahak. Haa 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 haa, hal ini sudah kuduga sebelumnya. Ke Kongcu, setelah kau kehilangan peta lukisan pengengon kambing agaknya sama sekali tidak menunjukkan rasa gelisah ataupun cemas. Urusan sudah jadi begini, cemas pun tak ada gunanya. Kalau lu begitu bagaimana kalau Siaw Teh mohon diri terlebih dahulu? Perlahan-lahan ke Giyok Lang menghela napas panjang. Kuan Heng, lebih baik kau jangan pergi dahulu. Mengapa? Siaw Teh menaruh curiga terhadap Kuan Heng, dan Kuan Heng pun menaruh curiga terhadap Siaw Teh, lebih baik kita sama-sama berkumpul jadi satu menanti hingga urusan ini menjadi beres dan terang. Jikalau Siaw Teh tidak ingin berdiam di sini, lebih baik Kuan Heng jangan ngotot hendak menggunakan kekerasan, daripada harus terjadi bentrokan kekerasan di antara kita. Kuan Tiong tak termenung beberapa saat lamanya, akhirnya ia berkata, untuk minta Siaw Teh berada di sini tidak sukar tetapi kita harus bicarakan dulu satu syarat. Bagus. Ada syarat bisa dibicarakan, Kuan Chong Piao Tau silahkan berbicara. Untuk berdiam di sini bagi Cai Ha tidak sukar, tapi aku berharap bisa menarik kembali tanda terima tersebut. Ia termenung sejenak lalu tambahnya. Mungkin dalam pandangan Cui menuduh aku orang Shikwan terlalu takut menghadapi urusan, kenyataannya memang tidak salah, aku orang Shikwan adalah seorang rakyat biasa, tidak dapat dibandingkan dengan keadaan Cui sekalian. Ha 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 ha. Kuan Heng adalah rakyat baik-baik kalau begitu kami adalah kaum penyamun bukan? Perkataanku bukan mengartikan demikian, kami orang-orang yang membuka perusahaan Piao Kiok boleh dihitung sebagai kaum pedagang, kita-kita harus membuka kantor cabang di setiap tempat secara baik-baik untuk mencari keuntungan material, ada pepatah. Mengatakan bela rakyat janganlah cari gara-gara dengan pemesar. Cai Ha tidak berharap ada surat tanda bukti yang terjatuh ke tangan kaum pemesar pemerintahan. Jikalau Kuan Chong Piao tahu hanya merisaukan tanda terima saja, urusan semakin mudah diselesaikan, malam ini juga Cai Ha bisa pergi mengambilnya. Walaupun Liu Taijian sendiri adalah seorang yang lemah tak bertenaga, tetapi keketatan serta kerapatan penjagaan dalam istana jenderal seharusnya kau pun tahu, beberapa orang husu melindungi istana pun bukan manusia sembarangan, jikalau Kekong Chu bermaksud hendak mencuri tanda terima itu, takut urusan malah akhirnya berubah makin besar, ini namanya melukis harimau tidak jadi yang muncul adalah sejenis sanjing. Tidak mudah, tidak mudah, kiranya bukan saja Kuan Chong Piao tahu begitu paham terhadap seluk beluk bulin, ternyata terhadap keadaan istana jenderal pun mengetahui begitu jelas Puji Kegiok Lang sambil tersenyum. Ak-ak-ah-ah. Kekong Chu terlalu memuji. Kegiok Lang mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, seorang yang punya nama besar pun ternyata bisa begitu merendah. Ia merende-ah sejenak, lalu tambahnya. Menurut pendapat Kuan Chong Piao tahu, tanda bukti itu tak boleh dicuri, tetapi benda tersebut sudah berada di tangan Liu Taijian, entah apa yang harus kami lakukan sekarang? Kero gelap ada beribu-ribu cuma yang terang-terangan hanya sebuah saja. Silahkan Kuancong Piau Tau memberi penjelasan. Menggunakan peta lukisan pengengon kambing untuk ditukar dengan tanda terima tersebut. Ah ah ah! Suatu kero yang amat bagus, cuma lukisan pengengon kambing itu sudah tidak berada di tanganku lagi ke Gio Klang tertawa hambar. Cai Hai percaya ke Kong Chu pasti dapat mencari kembali lukisan pengengon kambing yang hilang. Kuan Heng terlalu memandang tinggi diri Siao T. Si Hoa Hoa Kong Chu tertawa tergelak, kemudian tambahnya. Memandang di atas nama Kuan Tiongakmu ini biarlah untuk kali ini Siao T. jual muka untukmu, asalkan Siao T. berhasil mencari kembali lukisan pengengon kambing itu, aku orang Syik rela bersama-sama Kuan Heng pergi minta kembali tanda terima tersebut. Perkataan ke Kong Chu berat bagaikan sembilan hiolo, sebelumnya Siao T. mengucapkan terima kasih dahulu. Semisalnya Siao T. tak berhasil mencari kembali lukisan pengengon kambing itu tiba-tiba si Hoa Hoa Kong Chu bertanya kembali. Tentang soal ini, tentang soal ini. Jikalau lukisan pengengon kambing tak berhasil ku dapatkan kembali, Siao T. pun akan berusaha keras untuk mencarinya kembali. Ucapan dua macam, semisalnya ke Kong Chu tidak berhasil mencari kembali lukisan pengengon kambing itu. MKA aku orang Syik Kuan pun terpaksa akan ikut mengadu untung. Entah dapatkah Kuan Heng menyanggupi Siao T. semisalnya kau yang berhasil mendapatkan kembali lukisan pengengon kambing itu suka mengabarkan Siao T untuk kemudian bersama-sama pergi menghadapi Liu Taijian dan minta kembali surat tanda terima tersebut? Boleh, boleh, asalkan Siao T berhasil menemukan kembali lukisan pengengon kambing itu, bagaimana juga ke Kong Chu pasti akan kami kabari, kecuali Chai Ha tidak berhasil temukan dirimu. Ah 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 ah! Ucapan ini terlalu samar, entah dalam keadaan bagaimana Kuan Heng anggap tidak berhasil menemukan Siao T. Aku orang Syik Kuan selamanya bicara satu tetap satu, bicara dua tetap dua, apakah ke Kong Chu hendak memaksa aku untuk angkat sumpah? Siao T tidak berani berbuat demikian dengan buru-buru ke Gio Klang berkelit cuma setelah Kuan Heng berhasil menemukan kembali lukisan pengengon kambing itu, aku harap kau pun mempunyai suatu pernyataan yang jelas. Perduli bagaimanakah Kero mengutarakan pernyataan tersebut, asalkan tidak menyukarkan diriku, pasti akan Chai Ha penuhi. Kegiok Lang agak termangu-mangu sejenak, setelah itu katanya. Bila ditinjau situasi yang dihadapi saat ini, agaknya sebelum Kuan Cong Piao Tau berhasil dapatkan kembali surat tanda terima tersebut untuk sementara tak akan meninggalkan tempat ini. Siao T berharap sebelum Cap Gaumah bisa kembali ke Peking, soal mendapatkan kembali lukisan pengengon kambing itu bisa lebih cepat sudah tentu lebih baik. Kegiok Lang menunggu kembali lalu mengangguk. Baiklah, jikalau Kuan Heng berhasil menemukan kembali lukisan pengengon kambing itu, harap kau pasang sebuah lentera merah di depan pintu kantor cabang Piao Kok kalian selama dua malam. Jikalau Siao Tau belum juga tiba maka ini berari Siao Tau telah meninggalkan kota Kehong. Kekong Chu bisa mencari aku, tetapi bagaimana caranya pula apabila Chai He ingin mencari Kekong Chu? Tiga hari sebagai batas waktu, bila mana Chai He berhasil mendapatkan kembali lukisan pengengon kambing itu sudah tentu bisa ku hantar sendiri ke perusahaan Piao Kio kalian untuk berjumpa dengan Kuan Heng. Bila mana yang aku dapat hanya berita saja tentang lukisan pengengon kambing itu, maka Siao T akan kirim orang untuk melaporkan berita tersebut kepada Kuan Heng. Baik. Kita tentukan demikian saja, jikalau Kekong Chu membutuhkan bantuan Siao Tau, kirim saja orang untuk memberitahu, Siao Tau pasti akan segera berangkat. Terima kasih atas kesediaan Kuan Heng buru-buru ke Giyok Lang menjura asalkan Siao Tau berjumpa dengan musuh yang sangat tangguh tentu akan kukirim orang untuk minta bantuan Kuan Heng, dan semisalnya Kuan Heng yang membutuhkan bantuan Siao Tau silahkan. Pasang pula lentera merah di depan pintu kantor cabang Piao Kio, Siao Tau segera akan datang memberi bantuan. Kuan Tiong gak segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Semoga Kekong Chu bisa memperoleh hasil, Siao Tau menanti kabar baikmu di dalam kantor Piao Kio. Setelah menjura ia menoleh kepada Kua Heng yang sekalian. Mari kita pergi. Dengan langkah lebar ia berlalu terlebih dulu dari ruangan. Kegiok Lang mengikuti dari belakang dan menghantar rombongan tersebut hingga keluar ruangan. Kuan Heng, dapatkah kau berhenti sebentar tiba-tiba serunya? Dengan cepat Kuan Tiong gak putar badan, sepasang matanya berkilat. Apakah Kekong Chu masih ada urusan? Barusan saja Siao Tau teringat akan satu hal semisalnya Kuan Heng ingin mempertahankan diri sebagai penduduk baik-baik lebih baik untuk sementara waktu bersembunyi dahulu. Aku orang Sikuan adalah seorang lelaki sejati, kenapa harus menyembunyikan diri? Siao Tau tidak memiliki kepandayan untuk meramal kejadian yang akan datang, tapi aku akan ingat-ingat terus persoalan ini mau mendengarkan atau tidak itu terserah pada Kuan Heng sendiri. Tentang soal ini Kekong Chu tak usah khawatir. Kalau begitu anggap saja Siao Tau terlalu banyak bicara seru si Hoa Hoa Kong Chu kemudian sambil tempelkan tangan kanannya di tepian kipas sendiri. Kekong Chu terlalu merendah. Cui silahkan berangkat. Kuan Tiong gak ulapkan tangannya dengan membawa Foa Cheng Yan sekalian berlalu dari kuil Tian Ong Biyo. Setelah jauh meninggalkan kuil tersebut, Foa Cheng Yan berpaling dan setelah dirasakan tak ada yang menguntit bisiknya kepada Seng Chong Piao Taunya. Agaknya Kegiok Lang bukan seorang jago yang gampang diusir. Kuan Tiong gak menghela nafas panjang. Entah siapakah yang telah memberi gelar Hoa Hoa Kong Chu kepadanya, bukan saja tidak sesuai dengan wataknya, bahkan pandai sekali dia memancing orang untuk terperosok ke dalam langkah-langkah yang salah. Ia merandek, sejenak kemudian tambahnya. Dia adalah seorang yang berpengetahuan luas, pikirannya tajam dan akalnya banyak seharusnya terhadap manusia macam begini tak boleh diberi julukan sebagai si Hoa Hoa Kong Chu. Toh aku, agaknya kau masih mempercayai perkataannya? Dalam soal sekecil ini, aku percaya ia tak berakal bicara bohong, kata Kuan Tiong gak seraya mengangguk. Justru yang menjadi persoalan pada saat ini adalah Terjatuh ke tangan siapakah lukisan pengangon kambing itu? Ia menghembuskan nafas panjang. Sayang aku belum pernah membicarakan persoalan ini dengan diri Liu Taijian pribadi. Chong Piao tahu, apakah kau merasa peristiwa ini ada kemungkinan adalah permainan setan dari Liu Taijian selanya O Sujan. Liu Taijian sudah ada puluhan tahun lamanya berkecimpungan di dalam pemerintahan, Ia benar-benar bukan seorang yang patut dipandang enteng, tetapi aku belum pernah memperhatikan dirinya dengan cermat dan tak ku ketahui bagaimana kah wataknya. Dia adalah seorang yang penuh dengan pengetahuan, penuh dengan pengalaman timbrung Foa Cheng Yan. Orang Si Liu ada banyak bagian yang sangat berbeda dengan orang lain, sebagai seorang pembesar kelas 2 pada waktu ini ternyata ia berkecimpung pula dalam soal Buen, sungguh merupakan suatu peristiwa yang sangat aneh, sambung Wan Tiong gak kembali. Siow Teh pun berpendapat demikian, aku lihat agaknya terhadap lukisan pengengon kambing itu ia sama sekali tidak menaruh rasa sayang, oleh karena itu Siow Teh pun merasa yakin jelas terhadap rahasia lukisan pengengon kambing itu pembesar Si Liu ini sama sekali tidak mengerti. Em, urusan ini memang ada sedikit mengherankan, cuma sampai detik ini kita masih belum dapat memahami keseluruhannya. Kegiok Lang bisa menaklukan si Dewa Api Bancao untuk bergabung ke dalam pihaknya ini cukup membuktikan kecerdikan kekongcu luar biasa sekali, kata Nyo Su Jan. Persoalan tentang rahasia lukisan pengengon kambing tidak banyak yang tahu, rasanya peristiwa lenyapnya lukisan pengengon kambing tersebut apabila bukan permainan setan dari pihak kekongcu sendiri, ada kemungkinan merupakan siasat dari Liu Taijian. Sebelum kita berhasil mendapatkan bukti yang nyata, janganlah sebarangan ambil kesimpulan sendiri akhirnya Kuhan Tiong gak mencegah anak buahnya bicara lebih lanjut. Gerakan tubuhnya dipercepat untuk kembali ke kantor cabang Piao Kioknya. Ketika beberapa orang itu tiba di depan pintu kantor, beberapa orang anggota Piao Kiok sudah menyambut kedatangan mereka. Tahun baru sudah tiba, untuk sementara perusahaan Leong Wee Piao Kiok berhenti bekerja, pintu besar tertutup rapat, bendera perusahaan yang sepanjang jalan selalu berkibar pun telah diturunkan. Kuhan Tiong gak sekalian bersama-sama masuk ke dalam ruangan belakang, setelah ambil duduk Lim Toalek memerintahkan kokinya persiapkan makanan. Sejurus kemudian perjamuan telah dipersiapkan. Tapi belum sampai seteguk arak masuk mulut mendadak tampak seorang lelaki lari masuk ke dalam dengan terburu-buru. Ada urusan apa tegur Kuhan Tiong gak seraya meletakkan kembali cawan araknya ke meja. Tangan kanan dari Tok Seng Mohon bertemu dengan Cong Piao Tau lapor lelaki itu seraya menjura. Walaupun Kuhan Tiong gak adalah seorang jago gagah perkasa yang berjiwa jantan tetapi dia adalah seorang pedagang yang mencari sesuap nasi dengan membuka perusahaan Piao Kiok, mendengar tangan kanan dari Sang Tok Seng datang mencari dirinya ia agak sedikit melengat. Terima kasih telah menonton!